Yo 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 what's up guys welcome back to my channel VZW Oke jadi di video kali ini kita bakal bermain game 3k tricking dog Wow anjay dan dimana nih game ini gila bedwis banget ya kan gua nih main di server global guys dan untuk link downloadnya nanti tuh bakal gua kasih di deskripsi eh tapi sebelum sebelumnya nih kan gua kasih linknya di deskripsi video nah tapi kalian juga harus perlu download aplikasi tap-tap ya kan Nah itu aplikasi tap-tap kalian tinggal perlu download saja di Google Chrome akan tulis aja tap-tap download nah tap-tap inget tap 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 nah tata ptata ptap tap-tap nah itu kalian download dulu aplikasi tap-tapnya di Google Chrome kalau udah di download itu kalian install saja dulu aplikasi tap-tapnya karena aplikasi tap-tap ini adalah aplikasi pemain permainan atau market di Cina guys oke nah dan di konten kali ini juga gua bakal nge-review gameplay ini game guys karena ini game tuh gila keren banget dulu di Indo ini itu tuh apa-apa serba serba mahal dan semuanya mahal ya kan dan ini gua main yang globalnya dan di global yang di globalnya ini gila banyak banget rewardnya guys nih lu lihat semua nih gua kagak ada top-up top-up guys gua dapet hero atau general bintang 8 liu shiu itu gua nggak top-up kok gua nggak ada top-up top-upan ya kan nah general gua banyak yang bintang 8 bintang 6 bintang 7 nah nih deh nih bintang 7 juga ada gua nah joyu gua juga udah bintang 5 guys sombong amat gimana upgrade joyu ini butuh dupe nya 200 nah oke nggak usah bas-basi lagi tentunya temen-temen semua kepo kan nggak usah bas-basi lagi langsung aja kita lanjut ke gameplaynya ya kan dan kalian semua juga silahkan simak terus video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa juga di like comment and subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya nah oke guys langsung aja gua kasih penjelasan tentang fitur event-event ya kan dan dimana kan gua bilang tadi nih nih kita main game ini nggak perlu top-up kita bakal dapet hadih-hadi yang menarik so itu bener sekali guys nih langsung aja gua kasih bukti ya kan langsung ke kalian nih gua kasih bukti nih guys contoh yang pertama btw gua pakai akun yang gua bikin akun baru lagi aja kali ya ah nggak usah nggak usah bikin akun baru lagi gua langsung aja ngejelasin gameplaynya disini ya kan guys nih btw langsung aja simak terus nih Oke nggak usah bas-basi lagi jadi langsung aja kita lanjut ke yang pertama nih yang pertama nih gua bakal jelasin hadiah free top-up nah hadiah first top-up ini kata gua sih menurut gua nggak worth it top-up di game ini karena ini bagus banget guys no gua tanpa top-up udah dapet VIP 2 sombong amat nah nanti nih bagaimana cara untuk mendapatkan VIP free tanpa top-up itu nanti bakal gua jelasin di next video ini kalau kalian suka sama konten trick kingdom ini nanti gua bakal bikin konten ini lagi dan terus-terusan bakal gua bikin lagi guys dan gua kasih bakal tips and trick gameplay dan event-event menarik yang ada di game ini guys Oke tentunya jangan lupa juga di subscribe guys dan di like oke nah ya jadi disini guys disini kan ada fitur event guys nah kita lihat dulu dari hadiah spring login nah tukar di spring login ini keren banget guys dapet plume dapet forestia nah dimana plume dan forestia ini sangat berguna sekali guys nah ini kalau kalian ngumpulin forestia ini atau daun kuning ini kalian bisa tukar hero bintang 8 anjay cao cao liubei dan sungkuan nah ini gua nggak butuh liuxiu karena gua udah punya hahaha sombong amat karena gua udah punya guys nah oke dan untuk penjelasan plume nah nih kalau untuk plume sendiri ini sangat bermanfaat sekali guys nih hadiah-hadiahnya nah seperti itu nah untuk dari level gift pack nya dulu nah nih dari level gift pack dari level 8 sampai level 58 tuh guys hadiah-hadiahnya nah untuk login login hariannya mana ya login new event login nah ini dia nih guys oke gila kan hari pertama lu bikin akun itu lu langsung dapet general guanyu and huanzhong anjay guanyu bintang 7 huanzhong bintang 6 dan itu pun free guys banyak banget ya gamenya anjir gua nggak ngerti lagi sama ini game-game-game-game yang global yang dikelola sama Cina itu gila baik hati banget mereka dan untuk di hari yang kedua ini kalian bebas bisa milih huwotwo, shihodun, guanyu, joushu, lubu, dan zangliang eh sunyu, zangliang, shimai, zangfei, luksun, dongzho, ganji, macau, sucu, yuezin, lumeng, menghuo, zurong, janliang, wenchow, enzhen luogot nah gila keren-keren kan dan untuk login harian ketiga ini kalian bisa milih ini ekip ini ggwp loh guys gua nggak bohong ini ekip ggwp banget nah di dari ketiga dan empat dapet ekip ya kan dan di dari kelimanya dapet bintang 7 lagi anjir gua nggak ngerti lagi sama game ini guys dan di hari keenam itu lu langsung bisa punya full set set item gitu set ekip yang ini guys anjir dan dari ketujuhnya ini kalian dapet juga dan ini milih-milih oh gila 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 kan gua bilang kan apa kan game ini nggak ngotak banget guys dan untuk event-event top up nya juga lumayan nah nih lu top up 2020 2021 iwan itu lu dapet random gold box dan dimana random gold box ini hoki-hokian kalian bisa mendapatkan general gold atau general yang bintang 8 bisa mendapatkan liu xiu bisa dapatkan liu bei liu bei dan bisa mendapatkan sungkuan dan bisa mendapatkan cao-cao nah itu gua hoki dapetnya liu xiu karena ini juga gua hokinya karena ngeri roll ngeri roll berapa akun anjir 10 akun lebih kayaknya gua ngeri roll baru dapet akun ini dapet lixiu anjay nah single top up yuannya juga nih lu setiap hari top up 55 yuan itu lu bakal bisa dapetin general bintang 7 anjir nggak ngotak asli gamenya nah untuk harga-harga top up nya murah sekali 55 yuan itu berarti lu harus top up ngeluarin duit sekitar 1 dollar yang harganya 15 ribu guys nah oke langsung aja kita mungkin ini event-event ini kalian nanti di dalam game aja ya dan mungkin untuk ipin-ipin hanya segini aja guys dan oke baduh ya disini gua bakal ngasih tau ke kalian semua ini lu lu main game ini lu main game ini lu tuh bakal berasa kayak main mobile lezen guys karena apa gua berani ngomong begitu karena disini itu di pojok kanan atas eh pojok kiri atas yang di bawah di bawah kanan karakter kan ada tulisan ku tuh 3 kingdom chess nah ini lu bisa main magic chess guys anjay magic chess nya ini tapi versi 3 kingdom tentunya anjay hai mabar dan dimana di shopnya ini kalian sekali battle itu bakal dapet 300 catur kayak gini kayak raja-raja gini apa sih namanya nih yang mas-mas nah nih kalian kalau misalkan ngumpulin ini bisa dapet kan general general box box dan level game packs dan vip point 10 draw it's odd resource pack level stone nah itu adalah hadiah-hadiahnya guys ini mungkin nanti di next content juga gua bakal bikin apa ya bikin konten tentang nge-review gameplay magic chess yang ada di 3 kingdom guys anjay hahaha oke langsung aja gua apa ya gameplay-gameplay yang mana lagi ya oh iya oh iya gua disini bakal nyerang ini dulu guys nih gua bakal nyerang ini gua kasih lihat gameplay yang ada di dalam game ini guys nih pastinya kalian kepo kan dan tentang gamenya gameplaynya nah ini langsung aja gua kasih tahu gua kasih lihat gameplay perang-perangannya guys nah oke pada disini juga ada sistem main city nanti main city adalah seperti kayak gini nih kita jadinya berada di dalam gitu luar atau apa ya kayak ada di kota kita gitu guys anjay Hai reputation software previous nah ini adalah main city dan disini juga kita punya kota di dalam kotanya ini ntar gua gua collect dulu nah disini ini kalian bisa membangun ya misalnya bebas kalian mau bangun barak mau bangun farm mau bangun wood atau mau bangun iron itu gitu kalian bebas ya guys ya gua saranin sih buat kalian pemula-pemula ini barak ini satu aja guys satu apa sih satu barisan gitu satu kota dikasih barak aja guys dan sisanya itu kayak iron foot dan wood nah karena disini di game ini yang paling membutuhkan sekali itu adalah wood guys eh foot 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 sama iron 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 buat up ini nih nanti setiap levelnya nih level 3 level 10 nih nanti kalian bisa membuka trops level 2 dan level 30 bisa membuka trops level 3 dan level 40 itu kalian bisa membuka trops level 4 guys nah ini karena gua udah level 30 jadi gua udah buka trops level 3 nya guys nah ini penjelasan-penjelasannya mungkin ada di sini nih nah disini guys trops level 1 ini kan gratis trops level 2 kalau nggak salah 20 deh oh iya 20 anjir bukan 10 sorry sorry 20 dan trops level 3 ini 30 guys nah oke seperti itu oke langsung aja ke gameplaynya tadi mana gameplaynya ya udah ya udah 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 hilang ya ya sayang banget kita nggak ngeliat gameplaynya guys ya oh mungkin disini nih gua kasih lihat gameplay di perang disini nih tapi ini bakal kalah sih gua ini tuh ibaratnya kayak kayak apa ya kayak bonus gitu loh bonus story lah kan kalau story camping ini kan ada lagi fiturnya nih kalau ini bonus story nya guys jadi kita bisa mendapatkan apa ya resource gitu loh ini sunce ini sunce oh ya by the way kalian juga harus bisa main mainin kombo guys nah kayak tadi tuh akompani nah itu akompani tuh kombonya aktif jadi kita bisa nyerang lagi guys nyerang2 nyerang berturut-turut ya contohnya Zoyu sama Sunce ini ada mempunyai apa ya kayak komboan gitu loh kayak FHT atau takdir lah nah terus Guan Yu sama Wan Zong itu ada juga FHT nya nah ini gua pengen FHT in Liu Xiu tapi dia membutuhkan Liu Bei yang bintang 8 aduh nah nih mungkin gameplaynya kalian udah lihat ya kan udah nggak kepo lagi dan udah nggak penasaran lagi nah btw ini juga keren banget guys asli pokoknya gua nggak bohong dan ada fitur magic chest juga jadi kalian nggak bete guys oke mungkin untuk di konten kali ini cuman itu aja ya kan nanti di next konten gua bakal bikin konten-konten tentang seputar trikingdom lagi ya guys ya gua bakal bikin ngasih tutorial tutorial buat kalian semua guys oke gua Firizatullah thank you for watching sampai jumpa di next konten bye bye Bye